Pawai Bocah di Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara mempunyai keunikan tersendiri. Pawai yang diikuti siswa-siswi tingkat paut TK hingga SD kelas 3 ini menjadi kegiatan rutin yang digelar setiap tahun menjelang peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Tahun ini, Pawai Bocah kembali digelar di Kota Tomohon. Dan untuk informasi lengkapnya dan juga bagaimana aksi para bocah-bocah di sana, Tribuners, kami sudah terhubung dengan Rekan Hesli Maretek yang akan melaporkan. Silahkan, Rekan. Ya, terima kasih. Jadi, Tribuner, sebagaimana kita ketahui, Kota Tomohon ini dikenal dengan kota yang sering menggelar festival. Namun sempat terhenti pada acibat pandemi lalu. Dan tahun ini, Pawai Bocah kembali diselenggarakan dalam rangka memeriakan HUT ke-77 Kemerintahan Republik Indonesia. Jadi, sebagaimana terpantau kemarin, Jadi, di Kota Tomohon itu, jalan raya Kota Tomohon dipenuhi dengan para bocil-bocil atau para siswa-siswi yang mengikuti Pawai. Mereka mengenakan seragam, berbagai macam seragam, mulai dari ada seragam profesi, TNI, polisi, dokter, juga pilot, dan kapten, dan profesi lainnya. Juga ada yang mengenakan seragam presiden, hingga seragam ASN. Jadi, menarik keunikan tersendiri ini, menjadi keunikan tersendiri bagi Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara untuk penyelenggaran Pawai Bocah ini. Dikarenakan Pawai Bocah ini dilaksanakan setiap menjelang pelaksanaan HUT kemerdekaan RI. Jadi, tiap tahunnya itu digelar, dan sebagaimana juga diketahui Pawai Bocah ini diikuti oleh siswa tingkat PAUD, TK, dan SD kelas 1 hingga kelas 3 SD. Jadi, dari informasi di Dinas Pemerintahan, ada sekitar ribuan siswa yang kemarin terjun ke jalan. Jadi, yang mengikuti Pawai Bocah ini, dari seluruh sekolah yang ada di Kota Tomohon, sekitar 100 lebih sekolah yang terlibat dan ada ribuan siswa-siswi yang terlibat dalam Pawai Bocah ini. Demikian, Rekan Dia. Baik, terima kasih Rekan Hesli untuk informasi Anda. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!